Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu, karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah. Seratus kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahsia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu, ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar dan menerimanya. Tapi tidak berakal. Mereka percaya sebentar. Kemudian pada saatnya, mereka murtad. Yang jatuh di sumak duri, yaitu orang yang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka. Hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya. Dan bertahan sampai menghasilkan buah. Terima kasih telah menonton!